Intro Halo, kembali lagi di GalapTek.id Dan di video kali ini kita kembali merakit PC lagi Dan PC-nya ada di sebelah Bukan di sebelah kanan gue Tapi yang ada di sebelah kiri gue ini Karena kali ini kita mau bikin PC Mini ITX Yang dimana PC Mini ITX ini seukuran box dari kartu grafisnya Kartu grafisnya Kartu grafis yang bakalan gue gunakan Ialah RTX 4070 Super Founders Edition dari NVIDIA Untuk spesifikasi lengkapnya itu apa aja Dan kira-kira bisa ngapain aja ini PC kecil Kita mulai dari spesifikasi lengkapnya dulu Untuk CPU yang gue gunakan Itu adalah AMD Ryzen 5 7500F Mungkin kalian bakalan berpikir Apakah bottleneck atau enggak itu si 4070 Super Kalau pakai Ryzen 5 7500F Nanti kalian lihat sendiri aja lah Karena nanti bakalan gue bandingin juga Dengan reviewan 4070 Super gue kemarin Sehingga kalian bisa ngeliat apa aja Yang perlu dikompromikan dari PC ini Tapi yang pasti AMD Ryzen 5 7500F itu punya kemampuan single core Yang sangat-sangat baik Bahkan kemampuan gamingnya juga sangat baik Ditambah lagi AMD Ryzen 5 7500F ini juga punya daya yang rendah Power efisiensinya bagus Sehingga gue enggak memerlukan cooling yang terlalu Bivy gitu ya Enggak perlu cooling yang gede-gede banget gitu Jadi gue masih bisa pakai cooling yang kecil-kecil aja Karena semua komponen yang ada di dalam casingnya ini Pastinya adalah komponen-komponen yang memang serba mini Termasuk motherboardnya juga Motherboard yang gue pakai ialah Gigabyte B650i Aorus Ultra Ini adalah motherboard mini ITX dari Aorus ya Dan kalian bisa temuin motherboard ini dengan harga sekitar 6 juta sekian Termasuk tinggi untuk kelas chipset B650 Tapi motherboard ini udah memiliki dukungan NVMe PCI Gen 5 Di dalam motherboardnya Dan itu udah tersedia 2 atau 3 slot M.2 ya Gue agak lupa nanti kalian tinggal cek aja nih ya Gue bener apa enggak I.O nya juga lumayan banyak dan lumayan lengkap ya Untuk ukuran mini ITX seperti ini Jadi minim banget fitur-fitur yang dipangkas untuk kelas chipset B650 sebetulnya Tapi memang dari harga sebetulnya ini salah satu harga mini ITX B650 Yang termasuk paling tinggi di Indonesia Dari segi harganya Nah karena udah punya dukungan NVMe PCI Gen 5 Untuk SSD-nya disini gue menggunakan SSD dari T-Force nih Yaitu adalah T-Force Z540 NVMe Gen 5 Dengan kapasitas 2TB SSD ini udah punya kecepatan 12GB per second ya Untuk sekuensialnya Makanya si team group juga nawarin solusi active cooling tower gitu cuy Ada heatpipenya, ada heatsinknya sampai kipas aktif Kalau pakai ini, temperatur udah nggak ada obat Tapi dengan heatsink dari bawaan motherboard selevel Aorus Sebenernya udah cukup Walaupun ini masih heatsink doang Dan untuk detail kecepatannya Nanti kita bakalan lihat pas sesi benchmark ya Untuk memori disini Memori yang gue gunakan Itu adalah memori yang biasanya gue pakai di testbed Yaitu adalah CV Color Manta X-Sky Dengan kapasitas 32GB dual channel DDR5 dengan rating 6000MHz Coolingnya yang gue pakai adalah si cooling kecil-kecil tapi cabai rawit Yaitu adalah Noctua NHL9A dengan soket AM5 Karena NHL9 ini ada yang versi Intel dan versi AMD Itu dijual terpisah Bukan bracketnya dijual terpisah Tapi memang coolingnya udah bawaannya langsung beda-beda antara Intel sama AMD Jadi pastikan kalau beli NHL9A Cocokin dulu soket motherboardnya itu pakainya apa Kalau ini yang versi AMD dengan soket AM5 Jadi udah bisa fit Tinggal langsung baut aja Tanpa pakai bracket bawaan Tanpa ganti bracket lagi gitu Maksudnya ke motherboardnya Tinggal baut aja Power Supply gue pakai Enermax Revolution SFX Dengan kapasitas 650W ya Nah kalian juga pasti bakalan nanya Ini 650W sebenarnya cukup apa enggak kan 4070 Super rekomendasinya 700W Ya itu adalah rekomendasi Bukan minimum sebetulnya Jadi kalau misalkan CPU-nya selevel 7500F Sebetulnya 650W Udah lebih dari cukup Dan buat kalian yang penasaran itu Pas lagi load sebenarnya Konsumsi daya yang ditarik sama satu sistem PC ini berapa Berikut hasilnya ya Ini gue tunjukin aja fotonya Karena pas gue lagi syuting ini Gue belum sempet fotoin juga tuh berapa Lalu untuk GPU Tentu saja adalah RTX 4070 Super Founders Edition Jangan tanya ini belinya dimana Karena Nvidia nggak menjual Founders Edition secara resmi ke Indonesia Kalau lu mau cari importir atau just tip Mungkin bisa-bisa aja Gue sendiri ini dikirimin sampel dari Nvidia-nya langsung Yang seharusnya ini jadi day one review gue Tapi sampainya telat gara-gara ketahan di custom Ya begitulah Tiap ada kiriman VGA Pasti aja nyangkut disitu Heran Seri FE ini atau Founders Edition Menurut gue punya desain yang unik Dia dimensinya kecil Sehingga gue berpikir untuk bikin ITX dari sini Lalu soal warna hitamnya sekarang berbeda Karena nggak ada lagi aksen-aksen berwarna silver Jadi berasa kayak Chromax Black-nya Noctua Pas banget kan jadinya Kalau misalkan gue harus gabungin dengan cooling yang satu ini Jadi hampir full black semua Ke bagian dalamnya juga Menariknya kartu grafis ini Ternyata masih menyisakan space yang lumayan lega Pada casing yang gue pake Yaitu adalah Fractal Terra Ini casing compactnya Cakepnya Emang nggak ada obat Satu lagi yang gue senengin Ngerakitnya nggak susah cuy Dibiarpun ini mini ITX Yes, emang Nggak ada fan tambahan Selain fan yang ada di komponen lho Cooling yang bisa dipake juga Cuma sekedar top flow aja Tapi at least Ini ngebikin PC-nya jadi super compact Dan masih muat GPU high-end Yang 2,5 slot Masih ada space yang lumayan Jika ukurannya 2 slot pas kayak gini Dan cable manajemennya Nggak ribet Masang risernya aja Yailah enak banget ini casing Bongkar pasangnya Swear BTW ini risernya yang didapat Udah bisa E-Gen4 ya Tapi karena minim kipas di casing ini Usernya lah yang Gudu-gudu pinter tuning Terutama nge-tuning CPU Yang pake cooling top flow kecil begini Gimana caranya biar PC ini Tetep dapet temperatur yang nyaman Tanpa ngorbanin performa yang banyak Dan mengenai tuning CPU-nya Disini yang gue akal-akalin Itu memang lebih banyak di CPU-nya ya Untuk GPU gue biarkan default aja Karena untuk GPU Saat gue stress test Dengan 3DMark Firestack Ultra Looping Itu ternyata GPU temperatur Masih aman banget ya Masih di sekitar 80an derajat Belum masuk yang gimana-gimana Hotspot temperaturnya Memang udah masuk di 90 Tapi itu masih relatif aman Karena fan speednya pun Belum yang kejang-kejang Masih di sekitar 50an persen Bahkan memory junction temperaturnya pun Untuk sekelas Founders Edition Ini masih oke Kalau kalian ngerasa Oh itu kok temperaturnya tinggi Ya memang sebetulnya Seri Founders Edition itu Seri yang paling basic Dari sebuah kartu grafis ya Jadi kalau lu carinya yang versi brand partner Sebetulnya coolingnya udah pasti lebih bagus Jadi untuk ukuran kelas yang paling basic Sebetulnya Ini udah sangat-sangat oke Terlebih lagi Ini di dalam casing Yang ukurannya sangat-sangat kecil Dan untuk CPU yang gue tuning Itu gue kasih dia temperatur limit Di 80 derajat Celcius Sehingga gue juga bakalan ngerasa nyaman Karena CPU-nya gak bakalan nyentuh Ke TJ Max Yaitu di 95 derajat Celcius Tapi untuk Curve Optimizer-nya Itu gue set di level 3 Pada preset dari motherboard si Aorus ini Karena udah tersedia PBO preset Dengan level 1 Sampai level 5 Dan gue kasih dia di 80 derajat Dengan preset level 3 itu Mengenai performance-nya gimana Apakah CPU-nya bakalan jadi drop banget performance-nya Ya mari kita lihat aja Untuk performance dari PC ini Seperti apa Oke gue bakalan mulai dari Benchmark Synthetic terlebih dahulu ya Yang kalian lihat ini adalah Benchmark Cinebench R23 Dan untuk multi-core-nya Itu dapat di angka 12.700 sekian Hampir 12.800 Dengan single core Di sekitar 1.775 Sebetulnya Performance-nya Turun sedikit ya Karena normalnya Razen 5 7.500F Apabila dalam kondisi default Itu dia dapat Di sekitar 14.000 kecil Atau 13.000 gede lah 13.800 13.900 Atau 14.000 sekian gitu Dengan Single core Biasanya di sekitar 1.800an Jadi memang ada penurunan performance Karena gue memberikan Thermal limit Di 80 derajat Celcius Dan dengan 80 derajat Celcius Ini memang CPU package powernya itu Akan hit di Angka sekitar 80 Watt aja Sementara Razen 5 7.500F Memang harusnya Mengkonsumsi daya Di sekitar 90 Watt Kalau performance GPU-nya sih ya Untuk RTX 4070 Super Founders Edition Yang ada di dalam PC ini Performance-nya itu Identik banget Dengan versi Aero Dari Gigabyte Yang sempet gue review Jadi ini Bener-bener Kayak Gak ada perbedaan Performance sama sekali Untuk kemampuan GPU-nya Apabila kita cek Melalui 3DMark Firestrike Ultra Lalu Kalau gue cek lagi Menggunakan 3DMark Time Spy Extreme Ada penurunan sedikit Tapi itu Cuma sekitar 150-an poin aja Gak sampai 200 poin Dari 10.100 Untuk versi Gigabyte Aero Sementara Untuk Versi Founders Edition Itu ada di angka 9.958 Untuk 3DMark Code Royal Juga kurang lebih Seperti itu Ada penurunan Tapi sedikit Dan ini wajar banget Karena Versi Aero Dari Gigabyte itu Punya cooling Yang jauh lebih beres Dia juga sebenarnya Adalah OC Edition Sementara Founders Edition Ini adalah versi Basic Sekali lagi ya Versi paling bawah Dari RTX 4070 Super Paling standar Pokoknya Untuk Adobe Premiere Pro Juga benchmark Yang gue jalanin Disini Masih mendapatkan Hasil yang sama Di sekitar 46 detik Jadi Masih gak ada perbedaan juga Menjalankan Stable Division Di PC ini Menggunakan RTX 4070 Super Founders Edition Juga gak ada perbedaan Performance Antara 4070 Super Yang gue review Yaitu versi Gigabyte Aero Dan juga versi Founders Edition Ini Masih sama-sama bisa dapetin Di angka 45 image per menit Apabila menggunakan PyTorch Dan 67 sample per menit Apabila menggunakan Tensor RT Ini bukan menggunakan Stable Division XL Tapi menggunakan Stable Division yang biasa Oke Kita langsung lompat ke gaming deh Karena ini gue pengen nunjukinnya Side by side Dari game capture-nya langsung Jadi setiap game itu Gue hanya masukin Satu preset aja ya Semua benchmarknya ini Adalah resolusi 4K Tapi gak semuanya native Melainkan Ada sebagian yang Memang udah menggunakan Upscaler Seperti DLSS Frame gain Ataupun menggunakan FSR Seperti di Cyberpunk 2077 Untuk resolusi 4K Dengan preset ultra Menggunakan DLSS 3 Frame gain Ray tracing-nya juga Ultra Disini gue bisa dapetin Rata-rata di 57 fps Dengan 1% Low frame rate Di sekitar 40 fps Lalu selanjutnya adalah Dash trending Dengan resolusi 4K Very high Dan juga DLSS quality Untuk PC mini ITX Yang kita rakit kali ini Mendapatkan rata-rata Di 158 fps Dengan 1% Low frame rate Di 113 Sementara Untuk RTX 4070 Dari Gigabyte IRO Itu dapat di Angka 154 fps Dengan 1% Low frame rate Di 115 Ini agak Mengherankan Karena di PC mini ITX Yang gue rakit Entah kenapa Justru Datanya itu FPS-nya sedikit Lebih tinggi Mungkin karena versi drivernya Udah lebih baru Tapi ya bedanya Memang sangat-sangat minor lah Dan masih bisa dianggap Sebagai run variation juga Game selanjutnya Adalah Firecry 6 Firecry 6 ini Untuk resolusi 4K Menggunakan Trade tracing Dan juga FSR ultra quality Rata-rata fps yang didapat Itu ada di angka 97 1% minimum fps-nya Di 89 Sementara Untuk 4070 Super IRO Yang sempat gue review Pada preset yang sama Itu mendapatkan Rata-rata fps Di 93 Dengan 1% Low frame rate Di 82 Nah Agak heran kan Lung Jadi ya Asumsi gue sih Kemungkinan besarnya Ya faktor dari driver Karena waktu itu Drivernya juga Masih early banget Belum ada driver Versi UHQL-nya Jadi masih driver beta Yang saat itu Jadi anggap aja Memang hasilnya itu Mirip-mirip Lalu selanjutnya adalah Hogwarts Legacy Menggunakan preset high Di alas size quality Dan juga Retracing-nya itu Yang gue pake adalah high Rata-rata fps yang bisa gue dapet Ada di angka 56 ya Untuk PC ini Sementara Untuk 4070 Super IRO Itu dapet di 63 Nah Kayaknya Melalui game ini Baru keliatan Perbandingannya Antara si Founders Edition Dan juga versi Yang OC Edition Karena ternyata Memang ada perbedaan Performance dalam Beberapa skenario game Tapi menurut gue Masih gak apa-apa banget Mengingat Ini PC yang Kecil ukurannya Kalau punya performance Masih seperti ini Itu ya Sangat-sangat baik Horizon Zero Dawn Preset ultimate Menggunakan DLSS quality Rata-rata fps Yang bisa gue dapet Di angka 117 dengan 1% low frame rate Di 83 Sementara Untuk 4070 Super IRO Yang sempet gue review Dapet di angka 114 Lagi-lagi Ini juga punya Perbedaan fps Yang sedikit Lebih rendah Untuk versi IRO Tapi perbedaannya Itu sangat-sangat Minim Yang bisa gue asumsikan Ini memang Faktornya adalah Karena drivernya Jadi kesannya Udah lebih optimize Lagi itu Jaman sekarang Nah bagaimana Dengan The Last of Us Part 1 Pada resolusi 4K Preset ultra DLSS quality Dan juga Raytracing ultra Disini gue dapetin Rata-rata fps Di 74 Untuk 4070 Super IRO dari Gigabyte Yang awal banget Rilis Gue review Itu rata-rata fpsnya Di 77 Jadi memang Untuk beberapa Scenario game Ada improvement Sepertinya Di bagian driver Tapi Ada juga Yang memang Nggak sebegitunya Dan tetap menunjukkan Bahwa versi OC edition Atau versi Dari brand partner Itu tetap menunjukkan Performance yang lebih baik Shadow of the Tomb Raider Preset highest DLSS quality Dan juga Raytracing ultra Rata-rata fps Yang bisa gue dapet Untuk PC ini Ada di angka 93 fps Lalu untuk 4070 Super IRO Yang awal-awal Gue review Rata-rata fpsnya Adalah di 95 Lebih tinggi Tapi memang Sedikit aja Buat yang belum tau Untuk Reviewan gue 4070 Super itu CPU yang dipake Adalah Intel Core i9 13900K Jadi kalian bisa Bayangin aja Kalaupun Ada perbedaan Performance Yang lebih rendah Si 7500F Ini pada resolusi 4K Sebetulnya Nggak sebegitu Berpengaruhnya Karena Kemampuan GPU Udah diliat banget Di area ini Jadi penggunaan Ryzen 5 7500F Sebetulnya Nggak masalah banget Apabila kalian Memainkan game Beresolusi tinggi Bahkan Apabila kalian Memainkan game Dengan resolusi 2K Natif Sekalipun Kemampuan dari RTX 4070 Super Itu udah Bakalan berasa Nah Untuk kemampuan SSD ini City Force Z540 ini Apabila kalian Nggak menggunakan Heatsync sama sekali Gue nggak bisa Merekomendasikan Karena Ketika kalian Nggak menggunakan Heatsync Kecepatannya itu Bisa Ngedrop Lebih dari setengahnya Readnya Jadi sekitar 5 GB per second Bahkan Writenya jadi 1,9 GB per second Angka yang Nggak lazim Untuk sebuah NVMe PCI Gen 5 Ini disebabkan Karena temperaturnya Akan berjalan Sangat tinggi Sebetulnya Nggak tinggi-tinggi banget Tapi Jadi sensitif Aja gitu Ketika dia Nyentuh di 80 derajat Dia bakalan Turun Speednya itu Jauh banget Kalau gue pake Heatsync motherboard Disini Untuk kecepatannya itu Udah sangat-sangat Beres ya Readnya udah bisa Tembus lebih dari 12 GB per second Bahkan Random 4K nya Itu tembus Untuk writenya Hampir 400 MB per second Angka yang Sangat-sangat baik Dan disini Untuk maksimum Temperaturnya Gue masih Oke-oke aja Karena Untuk maksimum Temperaturnya ini Gue masih bisa dapetin Di 62 derajat Celcius Tapi bagaimana Jika kita Menggunakan Heatsync dari City Force Yang memang bisa disebut Active cooling Dengan heatpipe Dan juga heatsyncnya itu Kita bakalan lihat ya Maksimum temperaturnya itu Ada di Angka 61 derajat Celcius Dikit lebih adem Tapi sepertinya Heatsync bawaan Dari motherboard ini Juga udah Cukup dewa Untuk menjinakan Sebuah NVMe PCI Gen 5 Untuk kecepatannya Apabila kalian Menggunakan Heatsync dari T-Force ini Kurang lebih Masih sama Ada di sekitar 12 GB per second Lebih untuk Readnya Dan untuk Writenya ada di sekitar 11an Gigabit per second Untuk random 4K Disini memang Agak sedikit turun Tapi masih bisa dibilang Rank variation Juga lah Jadi ini adalah Sebuah SSD Yang memang Sangat-sangat Kenceng Ya Karena ini adalah NVMe PCI Gen 5 Oke segitu aja ya Untuk PC rakitan Kali ini Jujur aja ya Pas gue ngeliat PC ini Jadi Gue jadi ngerasa Pingin ngeganti PC gue ini Dengan Casing ini Cuma Ini VGA dipinjemin doang Sama Nvidia Gitu Karena PC gue Yang di belakang sekarang Lagi pake RTX 2060 Dan CPU gue Pake 13600K Yang makan powernya Agak-agak gila Dan butuh Cooling yang agak gede Kalau gue pake Cooling kecil Kayak begini Bisa Tapi gue Harus mengorbankan Performance CPU nya Lumayan banyak Mungkin ya Kalau gue pake Casing seperti ini Jadi Apakah gue bakalan Beralih ke 7500F juga Untuk PC harian gue Sehingga gue bisa Mendapatkan Mini ITX Yang jauh lebih Compact dan Masih muat Untuk Kartu grafis yang Cukup high end Sekeras 4070 Super Dan mungkin beberapa 4070 Ti Super Mungkin bakalan masuk Di PC yang satu ini Terlebih lagi Dengan desain Yang black Dengan aksen-aksen Kayunya ini Yang cakep banget Ini racun Sebenernya Buat gue Menurut kalian Gimana Untuk PC yang satu ini Kalau soal harga Ya gue gak ngitung Soal harganya berapa Nanti gue taruh aja Di kolom deskripsi Untuk masing-masing Link pembeliannya Ya terkecuali Mungkin si Kartu grafisnya ini Yang Mungkin nanti gue bakalan Masukin 4070 Super Yang lain lah Yang muat Di dalam casing ini Dan gue totalin Kira-kira Berapa budget Yang harus dikeluarkan Untuk Mini ITX Yang lumayan oke Termasuk sangat oke Menurut gue Untuk kelas ini ya Komen di bawah Dan kasih pendapat kalian Masing-masing Jangan lupa subscribe Gue Suki Dan seperti biasa Sampai jumpa Di lain kesempatan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax